penting buat kita sebagai bangsa agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Soal pernyataan dari salah satu komisioner KPU yang tadi disebutkan. Kalau misalnya memang tegas dikatakan bahwa tetap tiga kali debat Capres kemudian dua kali debat Cawapres itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan baik undang-undang pemilu maupun peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. TPN Ganjar Mahfud akan menerima itu. Yang kita tidak terima adalah satu format yang dibuat menyimpang dari apa yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU yaitu mengadakan debat di mana kedua di mana Capres dan Cawapres itu hadir dalam perdebatan-perdebatan yang akan diadakan oleh KPU itu sebut. Karena ini menurut saya membuat masyarakat itu tidak mampu atau tidak bisa melihat secara utuh Capres ataupun Cawapres yang akan mereka pilih nantinya. Jadi berikan rakyat itu hak untuk menilai secara utuh siapa Capres yang akan mereka pilih dan siapa Cawapres yang akan mereka pilih. Karena ini penting buat kita sebagai bangsa agar kita tidak membeli kucing dalam karung. Agar kita punya pemahaman dan pengertian yang sama mengenai masing-masing Cawapres yang akan kita pilih. Saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih telah menonton!